Biografi lengkap Buya Arazi Hashim, LC, M, A, M, Fils dan Sanat Keilmuannya. Buya Arazi Hashim dilahirkan di Kota Tangah, Payakumbu, Sumatera Barat pada tahun 1986 dari pasangan Nur Akmal bin M, Nur dan Asni binti Sahar. Buya Arazi menempuh pendidikan SD sampai MTSN di Payakumbu, lalu berpindah ke Bukit Tinggi untuk melanjutkan di MAN-MAKN 2 Bukit Tinggi tahun 2002 sampai tahun 2004. Pada tahun 2004 sampai tahun 2009, melanjutkan studi perguruan tinggi pada jurusan Akidah dan Filsafat di Uin Syarif Hidayatullah, di mana setahun sebelumnya Buya Arazi menyelesaikan kajian hadisnya di Darussunah. Di Darussunah, Buya Arazi menghatamkan enam kitab hadis, Sahih Bukhori, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasai, dan Ibn Majah, yang menjadi standar keilmuan ulama Muhadisin di bawah bimbingan Syaih Kiai Haji Dr. Ali Mustafa Yaqub, ma' Imam Besar Masjid Istiqlal selama dua periode. Pada setiap pertengahan tahun, dari tahun 2006 sampai tahun 2008, Buya Arazi aktif belajar kepada Syaih Prof. Dr. M. Hasan Hito penghafal Kitab Al-Muwata, Dr. Badi Syed Al-Laha murid Syaih Nuruddin Iter, dan Taufik Al-Buti anak dari Syaih Muhammad Syed Ramadan Al-Buti, mereka semua dari Suria, pada tahun 2009 sampai tahun 2011 menyelesaikan Magister S2 di SEPS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah itu, pada tahun 2012 sampai tahun 2017, menyelesaikan doktoral S3-nya di Sekolah Paskasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2016 dan 2017, mendapatkan kesempatan untuk mengisi aktivitas dakwah dan seminar keislaman di KBRI Paris, KJRI Marseille, dan komunitas muslim lainnya di Perancis. Buya Arazi aktif sebagai dosen Paskasarjana Institut Ilmu Al-Quran, IIKI, Jakarta. Buya Arazi juga dosen Ilmu Kalam dan Filsafat Islam di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2012 sampai 2019. Selain itu, juga aktif sebagai pengajar pengampu Kitab Akidah Ahlus Sunnah dan Hadid Sunan An-Nasai dan Ibnu Majah di Daru Sunnah. Pada akhir 2018, Buya Arazi mendirikan Ribat An-Nouraniyah di Tangerang Selatan, Takhasus Ilmu Akidah Ahlus Sunnah dan Tasawuf. Pendidikan dan sanat keilmuannya selain bimbingan Syaih, Dr. Ali Mustafa Yaqub, M.A. Buya Arazi juga mendapatkan sanat hadis dari salah satu penguji disertasi doktoral Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut, yaitu Syaih Al-Hadid Dr. Khoja Muhammad Sarif dari Haidarabad, India. Begitu juga Buya Arazi mendapatkan ijasa hadis dari Syaih Al-Arif Dr. Muhammad Abdurab Al-Nazari Asishazili dari Yaman, murid dari Syaih Saif bin Ahmad Al-Alawi, Hasan Masyad, Amin Al-Qutbi, dan Al-Musnid Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Maki. Buya Arazi juga menerima ijasa dan mulazamah dari murid Syaih Ahmad Marwazi Al-Maki Al-Batawi Syaih Ibrahim Fatani dan Al-Musnid Muhammad Yasin Al-Fadani. Di samping itu, Buya Arazi menerima ijasa dari murid-murid Al-Musnid Muhammad Yasin Al-Fadani lainnya, seperti Syaih Zakaria Al-Halabi Al-Maki, Syaih Abdul Munim bin Abdul Aziz Al-Gumari, Syaih Zakwan Al-Batawi Al-Maki. Dalam akidah Ahlus Sunnah, Buya Arazi mengambil dari Syaih Al-Syyuyuh Dr. Muhammad Hasan Hito. Dalam mazhab Fik Al-Shafi, Buya Arazi mempelajarinya dari Syaih Dr. Taufik bin Muhammad Said Al-Buti, Nahu dari Syaih Dr. Aiman Syawa Al-Dimaski, Ulum Al-Hadid dari Syaih Dr. Badi Syaid Al-Laha. Buya Arazi mulazamah kepada Masyaih Damaskus tersebut sebelum Syaih Dr. Muhammad Hasan Hito mendirikan STAI Al-Shafi'i di Cinjur. Dalam ilmu zikir dan tasawuf, Buya Arazi mendapatkan ijasa dari Syaih Maulana Kasril Al-Halidi, Syaih Dr. Muhammad Abdurab Al-Nazari Al-Shazili, Syaih Darlis bin Hasan Basri Al-Naksabandi Al-Samani.